Berita 1 TV melepas dua karyawan angkatan pertama yang purna karya bulan ini. Keduanya yaitu mantan pemimpin redaksi Claudius Bukan dan mantan wakil pemimpin redaksi Muzakir Hussain. Jurnalis senior Claudius Bukan dan Muzakir Hussain merupakan bagian dari sosok di balik lahirnya Berita 1 TV. Keduanya mengakhiri pengabdiannya setelah lebih dari 10 tahun berkarya di Berita 1 Media Holding. Para pemimpin dan karyawan Berita 1 Media Holding ikut melepas keduanya yang mengakhiri masa purna tugas. Banyak ucapan terima kasih dan nostalgia yang ditujukan kepada Claudius dan Muzakir. Direktur Pemberitaan Berita 1 Media Holding, Primus Dorimulu juga turut mengapresiasi peran Claudius Bukan dan Muzakir Hussain sebagai orang yang ikut membangun dan meletakkan dasar-dasar Berita 1 TV. Primus berharap Berita 1 akan terus berkembang dan maju di tengah persaingan ketat, terutama di era TV digital saat ini. Jadi mereka-mereka ini Pak Claudius, Pak Muzakir ini yang membangun Berita 1 TV dan itu sudah meletakkan dasar-dasar yang benar untuk sebuah TV berita sebagaimana lazimnya. Sudah membangun sumber daya manusia juga sehingga Berita 1 TV bisa bertahan sampai hari ini. Dan untuk itu sudah sangat pantas dan layaknya kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Claudius dan Pak Muzakir. Kita boleh tepuk tangan dengan Pak Muzakir. Nah, rekan-rekan semua, saya pikir kami akan bersama-sama Pak Johan, Pak Henry, Pak Antoni ya. Bagaimana harapan kalian menjadi founder awal ini. Mudah-mudahan Berita 1 TV tetap bertahan begitu bangun ya. Harapan kita semua ke depan ya. Dalam kompetisi yang kita tahu semua begitu keras ya. Klaudius Bukan menyatakan dalam perjalanannya Berita 1 TV terus tumbuh dan mampu menghadapi kompetisi pemberitaan yang makin ketat. Peluang untuk terus eksis di tengah era disrupsi makin terbuka seiring berlakunya televisi digital free to air. Dengan jangkauan yang makin luas, Berita 1 TV diharapkan bisa berkontribusi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sepuluh tahun lebih, sejak 4 Juli 2011 kami tim mulai membangun Berita 1 TV dengan segala keterbatasannya, infrastruktur, SDM. Awalnya memang terasa berat karena membangun sebuah brand baru, itu butuh kerja keras dan usaha yang luar biasa di tengah banyak kompetitor yang sudah memiliki eksistensinya. Tantangan bagi kita bagaimana membuat Berita 1 tumbuh menjadi brand yang terkemuka, brand yang layak para narasumber merasa gagasan, pemikirannya disalurkan lewat Berita 1. Dan sejalan dengan perkembangnya waktu, Berita 1 terus bertumbuh menjadi sebuah televisi berita yang punya pengaruh yang cukup kuat. Tidak sekedar pengaruh yang cukup kuat, tetapi Berita 1 pun juga memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban bangsa. Ada nilai-nilai tentang demokrasi, integritas, dan bagaimana membangun kebersamaan untuk mempertahankan, memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Deputi CEO Berita 1 Media Holding, Antoni Wonsono menyebut, peran Claudius Bukan dan Muzakir Hussain cukup mewarnai perjalanan Berita 1 TV. Kepemimpinan keduanya telah memberi sentuhan terhadap model pemberitaan Berita 1 TV. Hal tersebut diharapkan bisa terus dikembangkan untuk kemajuan Berita 1 TV ke depan. Terhadap pimpinan dari Pak Klau sama Pak Muzakir selama 10 tahun terakhir ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi Bang Klau, Pak Muzakir, atas kepimpinan Bang Klau sama Pak Muzakir selama 10 tahun terakhir ini untuk membangun grup media ini dan khususnya tim-tim rekan-rekan semua karyawan-karyawan di bawahnya Berita 1 TV dan juga Berita 1 Media Holding supaya kita bisa sampai di titik ini di mana kita memiliki foundation yang begitu kuatnya yang kita percaya pasti akan bisa terus dikembangi. Mungkin saya juga bisa menambah Bang Klau bahwa waktu Bang Klau tadi bicara mengenai profitability tentu itu adalah hal yang penting, tetapi kita tidak bisa menghindarkan bahwa nilai kontribusi Berita 1 TV dan grup media ini selama 10 tahun terakhir terhadap kemajuan Republik kita terhadap pembangunan ekonomi, pembangunan demokrasi negara ini sudah berkali-kali kita cover isu-isu dari Delkada, Delkres, dan sebagainya. Kita tidak bisa menghindari bahwa nilai kontribusi Berita 1 TV terhadap Republik Indonesia menurut kita, emang kita tahu pasti melampaui profitability yang kita tentu tidak memiliki selama 10 tahun yang terakhir. Mengakhiri purna tugasnya di Berita 1 TV, kedua sosok ini dinilai banyak memberikan inspirasi dan ilmu kepada tim redaksi. Kontribusi positif tersebut menjadi bekal bagi rekan dan tim musrum untuk terus mengembangkan pemberitaan yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat. Lorenzius Lintang, Muhammad Reza Juliansah, Berita 1, Jakarta.